Intro Selain menggelar nikah masal bagi 76 pasangan di Distrik Mimika Tengah, serta serangkaian layanan kependudukan, pada 14 hingga 16 Agustus 2021, di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda, Duk Capil Mimika juga berkesempatan menggelar tali asih bagi warga disabilitas di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, dengan membagikan sembako usai menggelar pelayanan kependudukan. Yakomina Utuma umur 11 tahun menderita bisu dan tuli, serta Primus Tamawayau umur 20 tahun, dan Aloisius Utuma umur 34 tahun menderita bisu sejak kecil. Dikatakan orang tua anak tersebut, upaya pengobatan ke rumah sakit pun pernah dilakukan, namun sang ibu lebih memilih menerima kondisi anaknya hingga kini. Hal tersebut dikarenakan sang ibu ketakutan ketika anaknya akan dioperasi oleh pihak rumah sakit. Dengan bantuan sembako yang diterima, keluarga merasa sangat terbantukan untuk pemenuhan kebutuhan harian di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya berobat, dia di RSUD, baru minta untuk operasi telinga, tapi ibunya, istri saya, tolak. Saya tidak mau anak operasi di rumah sakit besar. Akhirnya saya dengar ibunya saja bawa kembali dia ke kampung lagi. Saya mau minta ibu dan bapak yang bisa berikan makanan dan bapak sedikit ini. Saya minta banyak-banyak terima kasih buat ibu dan bapak.